Setelah kita konsep ta'ruf tadi Kita sudah mau melangkah menikah Maka ada lima hal yang Bapak Ibu harus tahu Kalau mau menikah dengan cara Islam Yang pertama Tidak boleh ada pelanggaran syari'i Dalam acara pernikahan Seperti Maksiat secara umum ya Seperti terbukanya aurat Ikhtilat Ikhtilat ini campur baur antara laki-laki sama perempuan Yang bukan mahram Musik yang diharamkan Ada musik nanti yang dibolehkan Saya akan jelaskan Kemudian juga makan sambil berdiri Atau standing party biasanya Saya jelaskan Terbuka aurat misalnya Hati-hati ibu-ibu dan akhwat kita Kalau sudah pakai jilbar Jangan pernah buka hanya karena baju Yang mau dipakai pada saat nikah Ini gak boleh Ibadah nih, jangan mulai dengan kemaksiatan Gak boleh Sebagaimana sholat tidak boleh tersingkap aurat Nikah juga gak boleh tersingkap aurat Sama Gak boleh Subhanallah ada kejadian di jiddah kemarin Sampai ditulis judulnya dalam ceritanya itu Malam pertama di surga Seorang akhwat yang sangat soleha Masya Allah menikah Habis sholat asar Waktu dia lagi dirias sama priasnya Ibunya kebetulan bukan orang yang faham agama Dia lupa berwudu Pas selesai habis dirias 2 jam Sudah rias macam-macam Azan maghrib kedengaran Si ukti ini ingat dia belum wudu Mau sholat maghrib Dia bilang, oh saya lupa wudu Saya harus wudu Ibunya bilang, kalau kau wudu Nanti makeupmu berubah semua Gak usah sholat nanti aja di jama' Ini jama' bagaimana caranya Tapi seperti itulah pemahamannya dia pada saat itu Kata anaknya gak bisa bu Ini sholat wajib Saya bakti sama ibu Tapi saya gak boleh patuh dalam masalah ini Nabi s.a.w. bersabda La ta'ata li makhlukin fi maksiyati khalik Gak boleh patuh pada makhluk Walaupun itu wajib Selama berbau maksiyat pada sang pencipta Sholat 5 waktu Kalau kita lagi sholat Ibu kita, ayah kita panggil Gak boleh berhentiin Tapi kalau kita lagi sholat sunnah Boleh kita berhentiin Hak wajibnya Allah gak boleh dibantah Akhirnya ibunya bilang Kalau kau pun uduh Kalau kau sholat Ibu tidak ridho Dia bilang biar ibu tidak ridho Ini gak boleh Akhirnya dia uduh Dia sholat Di malam Di ruangan yang akan dia masuk Sama suaminya malam pertama Dia sholat dalam maghrib Kemudian dia sujud Subhanallah Waktu rakat pertama Disujud pertama Dia sujud Lama sekali dia sujud Ibunya ada disitu Sama tukang riasnya Lalu ibunya bilang Ayo nak Cepat nak Gak ada suara Dua kali gak ada suara Tiga kali gak ada suara Akhirnya ibunya dekatin Disentuh anaknya jatuh Sudah meninggal dunia Bayangkan Kalau pada saat itu Dia gak sholat maghrib Ikuti ibunya Dan ajalnya Sudah datang Sampai kata Para ulama Malam pertama Malam pertama Di surga Ketaatan kepada Allah Didahulukan Banyak orang Karena tradisi Akhirnya buka Tutup aurat Ini gak boleh Pelanggaran agama Ada tanggung jawabnya Yang kedua Ikhtilat Ikhtilat ini Bercampur baur Ini tentu Bukan yang kedua Tata cara pernikahan Islam Yang masih poin pertama Tidak boleh ada Pelanggaran agama Contoh-contohnya adalah Terbuka aurat Ikhtilat Ini contoh Dalam pelanggaran agama Di poin pertama Tata cara pernikahan Islam Ikhtilat ini Bercampur laki-laki perempuan Nah paling ideal adalah Bapak ibu Kalau buat acara Pisahkan jamnya Ini paling ideal Ini saya bentuk Teman-teman Tim di Jakarta Kita mengumpulkan Biodata laki-laki Dan perempuan Ikhwat dan akhwat Yang mau menikah Kemudian Dipertemukan biodatanya Kalau cocok mereka menikah Alhamdulillah sudah cukup banyak Yang menikah sekarang Ini untuk mempermudah Mereka mendapatkan Pasangan yang ideal Soleh dan soleha Semampu kami tentunya Kemudian kita jelaskan juga Masalah pernikahan Bagaimana mereka menikah Dengan cara Memisahkan jamnya Misalnya gini Kayak di masjid ini Diadakan akad nikah nih Jam 10 pagi Sampai jam 12 siang Sampai duhur Ini untuk laki-laki Mempelai laki-laki Sama tamu laki-laki Akad nikah segala Karena perempuan Mesti harus hadir di Acara akad nikah Yang penting laki-laki Ada saksinya Sudah menikah Selesai jam 12 Dari duhur sampai asar Itu acara buat Perempuan Mempelai perempuan Sama tamu perempuannya Maka ini jauh lebih aman Tamu tidak ikhtilat Juga Perempuan yang jadi Mempelai perempuan ini Tidak perlu dipajang Di depan orang-orang Ini penting untuk diketahui Banyak orang mengatakan Kan boleh perempuan Dipajang depan laki-laki Buktinya ada pernah Sahabiat nabi Menawarkan diri Kepada nabi Ini dalilnya keliru Keliru maksudnya Dalam pemahamannya Bukan maksudnya Nabi nikahkan dia Kemudian ini semua Jadi hukum Karena hukum yang terjadi adalah Pada saat istri-istri Nabi SAW dinikahi Mereka tidak pernah dipajang Oleh nabi SAW Di depan Para sahabat Begitulah pada saat sahabat Menikahi wanita-wanita Mereka menikah Tapi perempuan itu Tidak dipajang Di depan tamu-tamu Itu yang ada Dalam dalil suhi Kalau kasuistik Tadi perempuan Menawarkan diri Di masjid Akhirnya nabi nikahkan Sama sahabat yang di masjid Ini karena dia datang Di tempat umum Dia minta dinikahkan Itu lain Kasuistik terjadi Ini jauh lebih aman Kalaupun tidak bisa Maka minimal Bapak ibu sekalian Mungkin seperti acara masjid ini Ini kalau kita bicara Islam ya Maka ada Panitia perempuan Akhwat sendiri Menyambut tamu perempuan Diberikan kurusi perempuan Suami istri pun Mereka berpisah sementara Tamu laki-laki Di sebelah silakan Suami istri pisah Di tengah-tengah mungkin Ada bunga Ada daun Ada apa ya Di tatas Sebenarnya rupa Di acara gedung perkawinan Maka itu adalah Yang paling tepat Namanya menjauhkan Ikhtilat Karena nabi s.a.w. melarang Di Jakarta itu Bapak ibu sekalian Saya tidak tahu Kalau di Jogja ini Di Jakarta itu Sampai dijadikan Acara perkawinan gedung Acara gedung itu Ajang untuk berzinahan Si perempuan keluar Dengan dandanan Yang luar biasa Dan fitnahnya Si laki-laki juga keluar Dengan gagahnya Lalu mereka kenalan Biasanya di hotel Bintang 5 Acara perkawinan Mereka janjian Di kamar hotel atas Berzinah Ini siapa yang juga Dapat dosanya Yang membuat acara Kita punya andil Bagaimana ibadah Dimulai dengan Perzinahan Bahaya Kemudian juga Yang masuk dalam ini Masih adalah Musik Musik yang dibolehkan Adalah gendang Bagi kaum wanita Ini yang disebutkan Dalam hadir Selain daripada ini Tidak benar Ini kalau kita bicara Islamik Bapak ibu jangan Mulai pernikahan Dengan maksiat Didatangkan penyanyi jandut Penyanyi inilah Kelihatan auratnya Semua laki-laki Disitu tonton Berapa banyak Berusaha yang kita panen Ini gak boleh Tradisi ini harus dihilangkan Karena Islam sudah datang Menjelaskan Kemudian Standing party Banyak orang-orang kita Tidak paham Kalau di Jakarta Saya gak tahu Di tempat lain Kalau di Jakarta Saya lihat Pernah saya saksikan Jadi pada saat Tamu-tamu itu datang Yang disiapkan Kursinya Hanya Keluarga saja Keluarga mempelai Yang lainnya Gak berdiri Ini sebenarnya Memahami Mengambil konsep Standing party Dari Amerika Di Amerika itu Memang mereka Buat acara Dalam party-party Dalam acara mereka Ada namanya Standing party Mereka untuk Menghemat biaya Jadi tidak bayar Kursi Tujuannya Supaya tamunya Ngobrol Satu sama yang lain Dan cepat pulang Orang kita gak ngerti Ikut-ikutan Sampai ada nenek-nenek Kaki-kaki Mau makan Susah Gak ada kursi Sandar di tembok Ini gak boleh Nabi SAW Melarang kita Makan dan minum Sambil Berdiri Ada larangan Bayar sedikit Gak masalah Semampu kita tentunya Ini poin yang pertama Tata cara Pernikatan Islam Tidak boleh ada Kemaksiatan Dengan tadi Cabang-cabangnya Seperti Terbukanya aurat Campur baur tamu Laki-laki perempuan Adanya musik yang diharamkan Makan sambil berdiri Dan kalau ada contoh-contoh lain Silahkan anda tarik Di situ tentunya Yang kedua Harus ada walinya perempuan Ibu-ibu perhatikan Jangan nikah Tanpa izin walinya Haram Hukumnya Siapa wali itu Ayah kandung anda Harus Gak boleh Kata Nabi SAW Wanita manapun yang menikahkan dirinya Tanpa izin Walihnya Ayah kandungnya Kalau gak ada Berarti pindah ke saudara kandungnya Orang-orang terdekat Maka nikahnya Batal Batal Yang lebih kuat Yang mengatakan janda pun Harus pakai wali Cuma bedanya Kalau gadis ditanya saja Kamu mau menikah sama ini Ayah mau nikahkan sama ini Kalau dia diam Sudah boleh dinikahkan Karena diamnya adalah terimahnya Kata Nabi SAW Tapi kalau janda Sampai dia mengatakan Iya saya suka Atau saya tidak suka Baru dinikahkan Hanya itu perbedanya Tapi butuh wali Dan ibu-ibu harus tahu Wali itu adalah Kekuatan bagi ibu sebenarnya Kekuatan bagi inti Sebagai akhwat Sebagai ukti yang soleha Ini kekuatan kita Karena laki-laki yang akan menikahi anda Nanti akan berkata Oh ternyata ada laki-laki di belakangnya Mereka tidak akan berbuat zalim Tahu ada pembelahnya Itu tujuannya wali Jadi jangan tidak pakai wali Ibu-ibu juga perlu garis bawahnya Satu hal Penting sekali Dalam pernikahan anak anda nanti Tidak ada keputusan Di tangan perempuan Ibu tidak punya-punya keputusan di situ Ayahnya Ini tidak Suaminya tidak setuju Sudah terserah Ibu yang menteri Dikah saja Tidak sah nikahnya Tidak boleh Ini bukan Ini bukan Wawenannya ibu disini Ini wawenannya siapa? Walinya Ayahnya Letakkan hukum syari'i pada tempatnya Ibu punya hak dari anak Dibaktiin Pelayanan Nomor satu Ibu Sahabat berkata Ya Rasulullah Siapa orang paling layak Saya layani Kata Nabi ibumu Siapa lagi Ibumu Siapa lagi Ibumu Siapa lagi yang keempat Ayahmu Pelayanan Kalau seorang anak Ibunya bilang Nah ambilin ibu air Ayahnya juga bilang Nah ambilin ayah air Siapa yang didahulukan? Ibunya Tapi dalam izin keluar rumah Wali pernikahan Misbat nama Gak bisa kecuali ayah Ini hukum syari'i Penisbatan harus kepada ayahnya Bahkan kata Nabi S.A.W Siapa yang benci ayahnya Dia telah kufur Bahaya Siapa yang menisbatkan diri Allah melaknat orang yang menisbatkan diri Kepada selain ayahnya Ini gak boleh sama sekali Ibu-ibu tolong garis bawahi Karena banyak terjadi begitu Akhirnya rumah tangga anaknya jadi kacau Karena dianggap tidak sah syari'i Dan itu bisa terjadi perzinahan Harus hati-hati Yang ketiga Adanya mahar Wali tadi Ada mahar Dan ini wali Ayahnya ibu Dan ayahnya akhwat kita Bisa ditarik kewalihannya Kalau dia menolak Seorang laki-laki yang soleh Itu saja boleh Dan walinya pindah kepada wali hakim Pemerintah Di KUA sudah ada Kalau dia nolak yang soleh Dan dia mau anaknya nikah Sama orang fasik Ahli maasid Nah ini boleh ditarik kewalihannya Habis selain ini gak boleh Yang ketiga adanya mahar Mahal itu adalah sesuatu yang didetakkan pada saat Akad nikah Lagi dikumandankan Dan ini makin sederhana Makin besar Berkahnya Yang keempat Adanya dua saksi yang terpercaya Boleh dari siapa saja Dari kaum muslimin Tapi dua laki-laki Kemudian yang kelima Diiklankan Dirayakan Ini sesuai dengan Sabda Nabi SAW kepada Abdul Rahman ibn Auf Abdul Rahman ibn Auf menikah Dengan seorang wanita ansar Tapi beliau tidak mengundang orang Tidak merayakannya Maka kata Nabi SAW Nabi pun tidak tahu SAW beliau mengatakan Awlim walau bisyad Iklankan pernikahanmu Hai Abdul Rahman Walaupun dengan seekor kambing saja Semampumu tentunya Jadi harus orang Minimal orang-orang yang terdekat Tahu kalau ini menikah Jadi kalau nanti dia gandengan Sama istrinya Sama suaminya Dia tahu kalau ini pasangan halalnya Harus disampaikan Tidak boleh sembunyi-sembunyi Ini minimal dengan orang-orang yang terdekat Ini tata cara pernikahan Islam Tidak boleh sembunyi-sembunyi